Jadi di video kali ini aku akan share tentang siapa aja sih yang mendukung paslon 1, 2, dan 3 Dan pastinya juga siapa aja yang udah berinvestasi di IKN Nah IKN ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan Kemudian emiten-emiten apa aja sih yang ada di belakang pendukung-pendukung paslon 1, 2, 3 Dan juga emiten apa aja yang dimiliki oleh investor IKN Aku juga akan kasih kesimpulan perusahaan mana aja yang cukup likuid untuk kita investasikan dan juga kita tradingkan Cus langsung disimak ya Oke saya Alan May hari ini saya pengen bagiin ulasan tentang perusahaan-perusahaan dan juga saham-saham terkait dengan pemilu dan paslon 1, 2, 3 Aku mau kasih disclaimer dulu bahwa ulasan aku disini benar-benar sifatnya informasi dan analisis Dan bukan sebagai financial advice Juga bukan mengamati dalam ranah politik Jadi ini konteksnya benar-benar aku mengamati sebagai investor saham Dan ada beberapa subjektifitas disini mungkin yang nanti aku akan kasih tau juga dalam disclosure aku Semoga bisa bermanfaat Capres nomor 1 Anies Baswedan dan Caimin Siapa aja sih orang-orang kaya yang mendukung paslon nomor 1 ini Ada Mohd Ali Ada Surya Paloh Yusuf Kala Leontinus Alva Edison Dan juga Rahmat Gobel Fahrul Razi Jan Darmadi Susno Dua Ji Tom Lembong Dan Gede Widiade Nah Kalau kita lihat nih Ada Pasurya Paloh Itu punya kekayaan 6,9 triliun Punya bisnis perusahaan makanan Ada PT Dunia Daging Food Industries Pangan Sari Utama Food Industry Pangan Sari Utama Food Distribution Dan sebagainya Juga perusahaan perhotelan Termasuk salah satunya Intercontinental Bali Resort Dan perusahaan pertambangan PT Pusaka Marmer Indah Raya Dan banyak lagi Nah Ada juga Pak Jusuf Kala Sebagai pendukung paslon nomor 1 Ini punya perusahaan PT Bumi Mineral Sulawesi PT Mitra Kari Agung Lestari Dan yang melantai di bursa adalah PT Bukaka Teknik Utama TBK Atau dengan kode sahamnya BUKK Tapi aku bukan berarti suruh kalian beli saham BUKK Ini aku cuma kasih tau aja Dari paslon 1 ini ada Listed Company Namanya BUKK Atau PT Bukaka Teknik Utama TBK Jadi kalau soal beli atau nggak beli Nanti kita lihat lagi Analisis fundamental dan teknikalnya Nah Pak Jusuf Kala ini Katanya punya kekayaan 900,8 miliar Nah ada lagi nih Leontinus Alva Edison Pendiri PT Gotu Gojek Tokopedia TBK Gotu Nah kini Ya didapuk sebagai Presiden Komisaris Di perusahaan IT Bernama Dekara Sejak Juli 2022 Dengan kekayaan 1,9 triliun Nah apakah kalau Paslon nomor 1 Menang akan berdampak Langsung ke Gotu Hmm kayaknya kita Mesti ngeliat lagi Fundamental teknikalnya Yang nanti kita akan bahas Nah berikutnya Ada Rahmat Gobel Rahmat Gobel ini Kekayaannya 563,1 miliar Dengan banyak perusahaan Di antaranya PT Gobel International Panasonic Manufacturing Dan banyak lagi Lalu Fahrul Razi Yang berkaitan Dengan dua perusahaan Yang listed di bursa Yaitu PT Aneka Tambang TBK Beliau sebagai Komisaris utamanya Atau dengan kode sahamnya Antam Dan PT Sentral Proteina Prima TBK Dengan kode sahamnya Cepro Kemudian Ada Pak Jandarmadi Yang berkaitan Dengan emiten Berkode saham JSPT Nama perusahaannya PT Jakarta Setia Budi Internasional TBK Beliau juga punya Beberapa perusahaan lain Termasuk juga Perhotelan Mandarin Oriental Merkir Ancol Dan Kobel Group Ada pula Pak Susno 2G Dengan PT Citra Bararaya PT Dirar 2G Energi Dan Pak Tom Lembong Yang merupakan Kokepten Timnas Amin Pernah menjadi Presiden Komisaris Di PT Geraha Layar Prima TBK BLTZ Atau Blitz Megaplex Di 2012 Sampai 2014 Dan menjadi Komisaris utama Di PT Pembangunan Jaya Ancol TBK PJAA Sekali lagi Ini bukan Satu rekomendasi Saham Aku baru kasih informasi Tentang perusahaan mana Yang terkait dengan Paslon nomor 1 Kemudian ada Pak Gede Widiyade Yang merupakan Berdahara Timnas Amin Beliau juga merupakan Pengusaha di bidang Property Hotel Serta Cafe Di berbagai daerah Di Indonesia Jadi bisa disimpulkan Dari Paslon nomor 1 Ini ada beberapa Perusahaan yang listed Yang ada Kaitannya dengan Para pendukung-pendukung Berduitnya Si Paslon 1 Yaitu Paslon Pak Anies Dan Caimin Yaitu ada perusahaan Berkode saham BUKK Gotu Antam Cepro BLTZ Dan PJA Nah sebelum kita bahas Paslon nomor 2 Aku mau bahas dulu nih Paslon nomor 3 Kenapa? Karena Paslon 2 itu Banyak listnya ya Jadi aku bahas dulu Yang nomor 3 Pasangan Ganjar Mahfud Pasangan Ganjar Mahfud ini Didukung oleh 2 cukong Yaitu Hari Tanu Sudibyo Dan Sandiaga Uno Hari Tanu Sudibyo Punya MNC Group Dengan PT MNC Asia Holding TBK Atau BEHIT PT Global Media.com TBK Dengan kode saham BMTR PT Media Nusantara Citra TBK Kode sahamnya MNCN PT MNC Sky Vision TBK Kode sahamnya Emsky PT MNC Digital Entertainment TBK Emsin Kemudian IPTV MNC Vision Works BCAP MNC Capital Indonesia BABP PT Bank MNC International TBK Kapit MNC Land TBK IATA MNC Energy Investment TBK Dan Pasangan Diaga Uno Punya kepemilikan saham Di SRTG Atau PT Saratoga Investama Sedaya TBK PT Adaro Energy TBK Atau ADRO MDKA Merdeka Copper Gold Dan Merdeka Battery Minerals Atau MBMA Ada Pak Arsyad Rashid Dengan kepemilikan di PT Indika Energy TBK Dan beberapa perusahaan lain Non-listed di Bursa Ibu Puan Maharani Punya kepemilikan di PT Rukun Raharja Atau Raja Kode sahamnya Juga ada Pak Osman Sabta Odang Dari Oso Group Bagaimana dengan Paslo nomor 2? Nah sekarang kita bahas nih Paslo nomor 2 Banyak banget pendukungnya Dan banyak banget perusahaan yang listet di Bursa Jadi aku akan sebutin yang listet di Bursa aja Yang non-listetnya aku gak bahas ya Paslo nomor 2 ini ceritanya tentang Keberlanjutan dari proyek-proyek Presiden Jokowi Proyeknya apa aja sih? Ada Hiliria Sasi dan juga IKN Yuk kita lihat yuk Siapa aja sih orang-orang berduit Konglomerat-konglomerat Yang ada di balik pasangan nomor 2 Yang terantaran mendukung pastinya Ada Pak Garibaldi Tohir Atau Pak Boy Tohir Sebutan akrabnya Kemudian ada Pak Hasim Joyo Hadid Pusuma Yang merupakan adik dari Pak Prabowo Ada Pak Bos Abu Rizal Bakri Ada Bahlila Hadalia Erwin Aksa Luhut Bin Sar Panjaitan Papandu Syahrir Tommy Soeharto Hatta Rajasa Putri Kawardani Dan Theo Sambuaga Banyak lagi nih Ada lagi Mas Kaisang Pangarap Raffi Ahmad Rosan Roslani Titik Soeharto Air Langga Hartarto Lotswik Paulus Erik Tohir Totok Lusida Yusril Isamahendra Maher Algatri Bambang Susatyo Wisnu Wardana Dan Aryo Bimonandito Aryo Tejo Dan jangan lupa Pak Prabowo Subianto sendiri adalah Orang yang sangat kaya Dan juga sangat berduit Sekali Oke yuk kita lihat Sekarang perusahaan Apa aja Yang dimiliki oleh Para bos ini Dan diduga Juga Jarum Group Sampurna Group itu Juga mendukung Tapi mereka Belum mengkonfirmasi Karena sempat disebut nih Sama Pak Boy Tohir Cuman Jarum Group Suat mengatakan bahwa Itu kan yang ngomong Pak Boy Bukan gue yang ngomong gitu Oke yuk kita lihat ya Nah Pak Prabowo Subianto sendiri ini Punya beberapa perusahaan energi Seperti diantaranya PT Nusantara Energi PT Nusantara Kaltim Kohl PT Tambang Sungai Suir Dan PT Nusantara Enerjindo Kohl Kemudian Pak Boy Tohir Atau Garibaldi Tohir Itu punya Perusahaan yang Banyak listet di IDX Diantaranya perusahaan Berkode saham ADRO Atau PT Adaro Energi Indonesia TBK GoTo PT GoTo Gojek Tokopedia TBK Trim PT Trimega Sekuritas Indonesia TBK WOMF PT Wahana Otometra Multi Arta TBK Befin PT BFI Finance Indonesia TBK ASA PT Adi Sarana Armada TBK MBMA PT Merdeka Battery Minerals TBK Kemudian Pak Abu Rizal Bakri Punya Bakri Group Ada perusahaan yang berkode saham BNBR Bakri and Brothers TBK Bumi PT Bumi Resources TBK UNSP Bakri Sumatera Plantations Viva Visi Media BRMS Bumi Resources Mineral TBK LT Bakri Land Development TBK ENRG Energi Mega Persada TBK Dewa PT Dharma Henwa TBK JGLE PT Geraha Andra Sentra Propertindo TBK Betel Bakri Telekom Memdia Intermedia Capital VKTR VKTR Teknologi Mobilitas TBK ALI Ancara Logistik Indonesia TBK Wow Jadi Kalau nomor 2 menang Mungkin aja Saham-saham dari Grup Bakri Yang selama ini diem Semoga bisa bangun ya Dan yang nyangkut disitu Semoga bisa keluar Contohnya kayak Saya nih nyangkut di LT Di Gocap Udah bertahun-tahun Gak bisa keluar Ada Erwin Aksa Dengan Boswa Group Dan Pak Luhut Bin Sarpanjaitan Dan juga Pak Pandu Syahrir Pak Luhut Bin Sarpanjaitan Punya saham Toba 8,9% Di PT Toba Sejahtera Dan Pak Pandu Syahrir Di PT TBS Energi Utama TBK Putri Kawardani Atau PT Mustika Ratu TBK Dengan kode saham Emrat Teo Samboaga Itu dulu sempat di Lipo Group Meskipun sudah mengundurkan diri Lipo Group itu terdiri dari LPCK, ML, PL Dan MPPA Yang melantai di bursa Kemudian ada Mas Kaisang Pangarap Atau Anak dari Presiden Jokowi Saat ini Itu ada saham di PMMP PMMP Atau Panca Mitra Multi Perdana TBK Ada Lodge Rick F. Paulus Yang punya kepemilikan saham Di PT Surya Esa Perkasa Kode sahamnya Esa Dan Pak Erek Tohir Yang punya Kepemilikan di PT Mahaka Radio TBK Dengan kode saham Mari Dan PT Mahaka Media TBK Dengan kode sahamnya Aba Kemudian Ada lagi nih Bambang Susatio Yang pernah menjabat Di PT Siwani Makmur TBK Sima Dan PT Kode Kotimber Wisnu Wardana Di PT Indika Energy TBK Dan PT Teladan Prima Agro TBK Dan banyak lagi Perusahaan-perusahaan Yang dimiliki oleh Orang-orang kaya Pendukung nomor 2 Yang tidak melantai di bursa Sehingga Saya nggak sebutin ya Satu-satu Nanti panjang banget Kan tadi tujuannya Kita mau tahu nih Emiten apa sih Yang kira-kira Mungkin akan terdampak Nah Kalau kita ngomongin Pemilu nih ya Ngomongin keberlanjutan Atau ngomongin perubahan Kita mesti lihat Proyek-proyek apa Yang lagi dikerjain oleh Pemerintah saat ini Salah satunya itu adalah IKN Kalau hilirisasi Ya semua mendukung hilirisasi Jadi yuk kita lihat IKN Yang mendukung IKN itu Nomor 2 dan 3 Nomor 1 agak-agak Kurang mendukung Jadi kita mau lihat nih Siapa sih investor-investor gede Yang sudah mensupport IKN Tahu kan Kalau pemerintah lagi Melakukan percepatan Pembangunan IKN Dengan menggandang Beberapa perusahaan Buat investasi Di Kalimantan Timur Nah lebih dari 50% Adalah konglomerat Dalam negeri Yuk intip Berapa besar Harta mereka ya Pak Prayogo pangesu Dengan Barito Pacific Atau Barito Group Ya Dengan Terkenal dengan saham-sahamnya Brand BRPT Cuan Dan banyak lagi Yang lagi viral Di pasar saham belakangan ini Dan beliau Dipanggil papa Oleh banyak Trainer saham Nah Saat itu Bos Barito Group ini Menempati posisi orang terkaya Nomor 1 di Indonesia Berdasarkan data Forbes Dengan total kekayaan Mencapai 39,5 miliar USD Atau setara dengan 624,1 triliun Kemudian ada Pak Budi Hartonen Atau Jarum Group Yang sudah berinvestasi Juga di IKN Beliau punya kekayaan Sebesar 401,3 triliun rupiah Ada juga Pak Antoni Salim Atau dari Salim Group Bos Indomie Yang punya berbagai gurita bisnis Ini juga masuk list investor IKN Ya Dengan total kekayaan Senilai 118,5 triliun Ada juga Pak Frankie Wijaya Dari Sinarmas Group Beliau adalah putra Dari Taipan Eka Cipta Wijaya Pemilik Sinarmas Group Dengan kekayaan Berdasarkan data Forbes Itu 10,8 miliar USD Atau mencapai 170,6 triliun Pada 2022 Sugianto Kusuma Alias Aguan Dari Agung Sedayu Group Dengan total kekayaan 15,3 triliun Katanya sih Tapi kalau saham Pani Melesat Mungkin Bisa lebih dari itu ya Kemudian ada Dato Sri Tahir Dari Maya Pada Group Yang juga sudah Berinvestasi di IKN Dengan total kekayaan 69,5 triliun Pak Hermanto Tanokov Dari Avian Group Yang punya kekayaan Sekitaran 31,6 triliun Dan Pak Gadi Baldi Tohir Dengan kekayaan 52,1 triliun Astra Group Pak Edwin Surya Jaya Kekayaannya 17,3 triliun Pak Joko Susanto Bos Alphamart Dengan kekayaan 21,8 triliun Masih ada lagi Eka Candra Negara Mulia Group Dengan kekayaan 18,8 triliun Kuncorowi Bowo 16,21 triliun Sukanto Tanoto Dengan kekayaan 48,9 triliun William Katuari Dengan kekayaan 15,96 triliun Dan juga Pui Sudarto Bos Pulau Intang Nah cukong-cukong tersebut ini Menjadi pemilik Saham apa aja Yang melantai di bursa Yuk kita lihat Daftarnya ya Nah Papa Rago Panges tuh Dengan emiten BRPT Atau PT Barito Pacific TBK Brand Barito Renewables Energy TBK Cuan PT Petrindo Jaya Kreasi TBK Gosco Dan TPIA Terus ada Jarum Group Yang punya BBCA Bank Sentral Asia TOVR Sarana Menanam Santara TBK SUPR Solusi Tunas Pratama Beli-beli Kode sahamnya Beli Dan Ranch Supra Boga Lestari Atau Ranch Market Antoni Salim Atau Salim Group Punya M10 INDF Indo Food Sukses Makmur TBK ICBP Indo Food CBP Sukses Makmur TBK SIMP Salim Infomas Pratama LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia TBK Fast Denet Roti Atau Nippon Indosari Korpindo TBK Atau Sari Roti Imas Indomobil Sukses Internasional TBK Bina Meta Dan DCII Fren Kiwijaya Sinar Mas Group Punya emiten INKP Indah Kiat Pulp & Paper TKIM Ciwi Kimia TBK SMMA SMAR Dan DSSA Juga ada Demas Pura Delta Lestari TBK Sugianto Kusumah Alias Aguan Punya Pani Pantai Indah Kapuk 2 TBK Dato Sri Tahir Maya Pada Group Punya Maya Sraj Sono M Pro Hermanto Tanoko Avian Group Punya Avia PT Avia Avian TBK Cleo atau Sariguna Prima Tirta TBK RISE CAKK Depo Atau Depo Bangunan Zone Atau Menzone PV Paboy Tohir Dari Bali Tohir Punya Adaro PT Adaro Energy Indonesia TBK Punya saham di Gotu Trim WOMF Bevin ASA Atau Adi Sarana Armada TBK MBMA Atau PT Medica Battery Minerals TBK Astra Group Erwin Suryajaya Punya ASII Astra International TBK Perusahaan Konglomerasi Yang Punya Banyak Anak Usaha Diantaranya Ada Yang Melantai Di Bursa Juga Yaitu UNTR Atau United Tractors Auto Astra Auto Parts Ali Astra Agro Lestari ASGR Astra Gravia TBK ACST Atau Akset Indonesia TBK Joko Susanto Alphamart Punya AMRT Sumber Alpharia Trijaya TBK Alias Alphamart Itu sendiri Dan juga MIDI PT MIDI Utama Indonesia TBK Atau Alphamidi Kemudian Ada EK Kacandra Negara Yang Punya MLIA Atau Mulia Group Kuncorawibowo Kawan Lama Group Punya S-Hardware TBK Atau Aces Setelah itu Masih ada Sukanto Tanoto Dengan Royal Golden Eagle Perusahaannya Belum TBK William Katwari Atau Wings Group Yang Belum TBK Pui Sudarto Yang Punya Pulau Intan Dan Juga Belum TBK Kesimpulannya Nih ya Dengan Banyaknya Investor-Investor Untuk Paslo Nomor 2 Dan Juga Banyaknya Uang Yang Sudah Di Investasikan Oleh Para Pendukungnya Di IKN Maka Sebenarnya Kalangan Dunia Usaha Pebisnis Dan Investor Baik Lokal Maupun Asing Fund Manager Asset Management Pastinya Berharap Pasloan 2 Yang Menang Gitu Jadi Ada Cerita Keberlanjutan Nah Kalau Misalkan Pasloan 1 2 Atau 3 Yang Menang Tadi Aku Udah Mention Beberapa Emiten Di Baliknya Cuman Gak Semuanya Langsung Berdampak Langsung Naik Gitu Jadi Kalau Misalkan Pasloan 2 Menang Itu Adaro Terus Naik Belum Tentu Juga Gitu Kesimpulannya Adalah Tetap Perhatikan Perusahaan Yang Punya Nomor 1 Liquiditas Dulu Jadi Sebelum Kita Ngelihat Fundamental Dan Teknikal Mesti Lihat Liquiditas Jangan 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 Sampai Kita Memilih Perusahaan Yang Liquiditas Kecil Terjebak Pada EBITEN Yang Third Liner Gampang Digoreng Atau Gampang Digerakan Nah Kemudian Yang kedua Pastinya Kita Memilih Perusahaan Yang Secara Valuasi Murah Kalau Buat Long Term Investing Kalau Buat Trading Sebenarnya Kita Nggak Begitu Peduli Dengan Valuasi Mau Valuasinya Mahal Asalkan Atas Ini Ada Beberapa Yang Menarik Seperti Misalnya Adaro Energy Atau ADRO MBMA Atau PT Merdeka Battery Minerals Dan PT Indika Energy TBK Itu Ada Pak Sandiaga Uno Dan Pak Boy Tohir Di mana Pak Sandiaga Uno Ngedukung Paslon 3 Dan Pak Boy Tohir Di Nomor 2 Jadi Nomor 2 Menang Sedikit Banyak Akan Memberikan Angin Segar Buat Adaro Dan MBMA Selain Kita Memperhatikan Emiten Mana Yang Diuntungkan Dari Beberapa Passlot Yuk Kita Juga Melihat Emiten Mana Yang Sekarang Ini Secara Fundamental Lagi Murah Valuasinya Yaitu Astra Group Astra Group Ini Hampir Semua Emiten Lagi Murah Valuasinya Misalnya Astra International Itu Demikian Pula Dengan Perusahaan Dari Saling Group Seperti Indofood Itu Masih Ada Upside Secara Valuasinya Kemudian Dari Sinar Mas Group Itu Ada INKP Dan TKIM Yang Secara Valuasi Juga Cukup Murah Kemudian Kita Juga Melihat Dari Jarum Group Ini Ada TOWR Yang Belum Banyak Naik Masih Ada Upside Nah Beberapa Yang Udah Naik Tapi Kita Melihat Masih Ada Potensi Kedepan Secara Sektoral Cukup Menarik Investor Masih Mau Berinvestasi Yaitu Sektor Perbankan Kita Masih Watch BBCA Nunggulah Diskonnya Ya Karena Udah Naik Ketinggian S Hardware Juga Masih Menarik Secara Sektoral Kedepan Tapi Kita Tunggulah Diskonnya Selengkapnya Tentang Kapan Entry Beli Dan Jualnya Kita Akan Update Secara Real Time Di Entrade Dan Kamu Juga Bisa Belajar Di Workshop Super Trader Supaya Kamu Bisa Analisi Dan Ngerti Strategi Super Trader Karena Kalau Kita Cuma Ngandalin Valuasi Doang Bisa Terjebak Value Trap Artinya Valuasinya Dah Murah Tapi Nggak Naik Naik Sebaliknya Ada Perusahaan Yang Valuasinya Udah Mahal Tapi Naik Terus Hati-hati Juga Bisa Kejebak Growth Trap Alias Beli Di Atas Dan Nyangkut Jadi Langsung Cus Belajar Di Workshop Super Trader Langsung Bersama Aku Karena Di Workshop Super Trader Aku Bisa Ngomong Apa Aja Yang Aku Nggak Bisa Ajarkan Secara Online Aku Bisa Share Secara Offline Buat Kalian Saya Elan May Salam Profit Jangan Lupa Subscribe Share And Like This Video Terima Lupa 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 T